Soalnya di sisinya Yang kelak, apapun yang kita inginkan Apapun yang kita harapkan Malaikat sampaikan kepada Allah Dan Allah s.w.t Menjamin doa-doa kita terkabulkan Amin Tak lupa soal dan salam Semoga senantiasa selalu tercurah Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W Serta patahannya, sahabatnya Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya Hingga akhir zaman Sebelumnya Saya minta doa dulu Dari ibu-ibu semuanya Karena pada Allah Ayah saya setelah hari Selasa Pekan lalu mengisi Hari Kamisnya itu Ke dokter Dan ternyata memang Terjadi penyempitan pembuluh darah Di jantungnya Setelah 11 tahun yang lalu Beliau ada bypass di Malaysia Kemudian ternyata Memang kata dokternya Biasanya setelah 10 tahun Kalau bypass itu pasti Ada tanda kutip Masa expirednya gitu ya Ternyata ada penyempitan Dan kemudian malam itu Langsung di tes web Dan hari Jumat Alhamdulillah Setelah isolasi 24 jam Hasil tes web negatif Sehingga hari Sabtunya Dilakukan pemasangan ring Sebanyak 3 buah ring Dan Alhamdulillah Di hari Senin Sudah kembali ke rumah Berkat doa dari semua orang Dan sekarang lagi Proses pemulihan Jadi mohon doanya Ya itulah takdir Allah ya Pekan lalu masih berjumpa Tapi ternyata Pekan sekarang sedang sakit Jadi mohon doanya Bagi ibu semuanya Agar Allah SWT Segera memulihkan ayah saya Yang tidak diikuti oleh penyakit ini Amin Insya Allah Nah saya akan membahas tentang Sebenarnya ini lebih ke aplikasi gitu ya Terkait dengan apa yang terjadi saat ini Terutama kaitannya dengan industri halal Jadi Memang kalau misalkan kita lihat Ternyata memang Semua aspek ibadah itu Ibadah mahbub itu Dalam Islam Yang ada di rukun Islam itu Memang ada kaitannya dengan Aspek ekonomi Jadi makanya kenapa Akhirnya sekarang ini Terkait dengan industri halal Itu sangat berkembang pesat Contohnya Apa Aspek ibadah mahbub Yang terkait dengan ekonomi Itu misalnya sholat Sholat dalam penyediaan Apa Alat-alat sholatnya Kemudian Rumah sholatnya seperti masjid Itu ada kaitannya dengan aspek ekonomi Kemudian Kita tahu zakat Itu pasti sangat terkait dengan ekonomi ya Karena ada zakat fitrah Dan juga zakat mal Itu kaitannya dengan harta Dengan ekonomi Kemudian juga ada haji Ibadah haji Itu juga kaitannya dengan Ada sisi ekonominya juga ya Bagaimana Orang-orang yang dimampukan haji itu Salah satunya harus dapat Membayar Kongos naik haji Gitu ya Kain ikhromnya pun memiliki nilai ekonomi yang luar biasa Nanti saya bahas Kemudian juga Ibadah sholm Ibadah sholm juga ada kaitannya dengan aspek ekonomi Itu ya Makanan sahur ya Berbuka ya Bahkan salah satu yang dianjurkan Ketika di bulan Ramadan itu adalah Kita melaksanakan Ibadah infak Infak itu dilipat danakan Allah SWT selama bulan Ramadan Jadi memang kaitannya Aspek ekonomi dengan agama itu sangat kuat Makanya Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang memilah-milahkan Gitu ya Ah ekonomi mah terkait dengan dunia Gak usah dicampur banget kan dengan Islam Padahal Sesungguhnya Islam itu Melikupi seluruh aspek kehidupan Termasuk ekonomi Dan ekonomi itu ternyata memang Sangat Ada sangat pautnya secara langsung Dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan Nah salah satu yang sangat penting itu adalah Dari aspek ekonomi itu adalah unsur kehalalan Makanya sekarang Beberapa tahun terakhir ya Mungkin dalam 5-10 tahun terakhir Pengembangan industri halal Tidak hanya di Indonesia Tapi juga dunia itu Mengalami perkembangan yang sangat tesat Apalagi kalau kita berbicara ya Di negara Malaysia Negara tetangga Itu bagaimana pemerintahnya itu sangat concern ya Dalam mengembangkan industri halal yang Yang ada di Apa namanya Di negaranya gitu ya Sehingga Meng-attract ya Negara-negara lain Untuk dapat memberikan Apa namanya Sumbangan ekonomi ya Bagi perkembangan industri halal di negaranya Begitu pula Thailand ya Bahkan kakak saya Peran diundang oleh Raja Thailand ya Untuk berbicara tentang zakat Salah satunya itu adalah Untuk pengembangan industri halal Jadi ternyata Islamic social finance Zakat, infak, sedekah, wakaf Itu juga menjadi salah satu ekosistem Dari industri halal yang Sangat diberikan concern Atau perhatian dari Raja Thailand ya Sebelum beliau meninggal ya Jadi memang Sangat concern gitu ya Makanya ini saya akan share sedikit Tentang perkembangannya gitu ya Tapi sebelumnya mungkin Karena ini Tau Syiah ya Mungkin ada beberapa hal yang Harus kita jelaskan ya Terkait dengan konsepnya ya Jadi diantara makosid syariah Atau tujuan syariah Jadi kalau makosid itu Bahasa Indonesia nya adalah Tujuan ya Tujuan-tujuan dari syariah Itu ada lima ya Mungkin saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya ya Diantaranya yang pertama adalah Melindungi agama Atau hifsuddin Lalu yang kedua adalah Melindungi jiwa Hifsudnafz Lalu yang ketiga adalah Melindungi pikiran Akal fikiran manusia Ilmu pengetahuan Hifzu akal Yang keempat adalah Hifzumal Atau melindungi harta Dan yang kelima adalah Hifzunnasab Atau melindungi keturunan Jadi artinya Semua syariat Yang Allah SWT turunkan itu adalah Untuk melindungi Kelima hal ini Jadi makanya Jangan sampai Ketika kita berbicara tentang agama Tapi ternyata Misalkan ekstremis Radikalis Buta Ternyata malah Nawzul Malah misalkan Membunuh orang-orang Yang tidak bersalah Itu tidak Tidak sesuai dengan syariah Gitu ya Karena konsep syariah itu Justru Diterapkan itu Salah satunya Untuk melindungi jiwa Karena kata Allah juga Satu jiwa Manusia Yang tidak bersalah Jika Dibunuh Itu sama dengan Membunuh seluruh umat manusia Ya Jadi itulah Kenapa Syariah itu diturunkan Ya Termasuk melindungi Harta kita Gitu ya Jadi jangan sampai Harta kita itu Justru ada Pihak-pihak yang menzolimi Atau bahkan kita Menzolimi orang lain Dari sisi harta Jadi Betapa indahnya Semua yang diturunkan Semua yang Di Allah gariskan Ya Dalam ajaran kita Itu adalah Untuk melindungi Kehidupan kita Kemudian Kalau usahkan Kita lihat ya Ini sudah Dijelaskan juga ya Di Dua minggu yang lalu Kalau tidak salah Terkait dengan perintah kita Untuk senar biasa Mengkonsumsi Apa yang halal Ini diantara Beberapa perintahnya ya Di surat Al-Baqarah Ayat 168 Hingga 169 Jadi ini memang perintah Untuk umat manusia Untuk mengkonsumsi Apa yang halal Kalau halal itu adalah Sifatnya Preglatif Allah Ya Allah yang menentukan Terserah Allah Kenapa bagi haram Mungkin Ada penelitian Membentikan Oh ternyata babi itu Memiliki bakteri-bakteri Apa gitu Yang tidak Baik untuk tubuh Itu Itu kemudian Tetapi Menentukan halal Atau haramnya Suatu zat itu Haknya Allah Jadi kita hanya Mengikuti saja Tetapi kalau terkait Dengan toyib ini Toyib ini Ada kaitannya Dengan ilmu pengetahuan Manusia Ya Jadi Allah Subhanallah Ta'ala Melarang Memerintahkan Untuk Kita memakan Makanan yang halal Bagi toyib Kalau halal itu Hak prioritifnya Allah Tapi toyib itu Biasanya Dikaitkan juga Dengan Akal atau Ilmu pengetahuan Jadi apa nih Buktinya Jadi mungkin Ada sesuatu Yang halal Tetapi Toyib bagi seseorang Tidak toyib bagi orang lain Misalnya contoh Daging Kambing Karena ini Salah satu Ayah saya Diminta sama dokternya Tidak boleh Mengkonsumsi Kambing dulu Ya mungkin Memang secara zatnya halal Tetapi Ternyata Untuk kesehatan Tidak memberikan Kemaslahatan Yang baik Jadi kalau Toyib itu Biasanya Dibuktikan Dengan beberapa Penelitian Ilmu pengetahuan Yang itu semua Bisa kita Rasionalisasikan Dan janganlah Kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan Wala tatabiru mutuati Syaitan Sesungguhnya Setan itu Musuh yang Nyata bagimu Ini kenapa Penting Kita Mengkonsumsi Kemudian Mencari rezeki Dan harta yang Halal Itu ternyata Telah digariskan Dalam Al-Quran Dan hadis Misalnya Dalam hadis Riwat Ibnu Majah Sesungguhnya Allah itu Memerintahkan kita Untuk Mencari rezeki Itu dalam Dengan cara yang halal Bertakwalah Kepada Allah Dan lakukanlah Cara yang baik Dalam mencari rezeki Jadi memang sudah Explicitly Stated Di dalam hadis Bahwa memang Kita diperintahkan Untuk Mencari Rezeki yang halal Tidak hanya Zatnya yang halal Tetapi juga Cara mendapatkannya Yang halal Lalu yang kedua Tentu saja Dengan yang halal Itu akan Mengundang keberkahan Baik buat Kehidupan kita Barang siapa Yang mendapatkannya Dengan benar Dan halal Maka ia akan Diberkahi Ini ada dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dan terakhir Bahkan disejajarkan Dengan Amal Perbuatan Jihad Di surat Muzamil Ayat 20 Dia mengetahui Bahwa akan Di antara kamu Sebagian orang-orang Yang sakit Dan orang-orang Yang berjalan Di muka bumi Mencari Karunia Allah Dan orang-orang lain Yang berperang Di jalan Allah Maksudnya berjihad Di jalan Allah Maka bacalah Apa yang mudah Bagimu dari Al-Quran Dan dirikan Rasulat Tunaikan zakat Dan berikanlah Pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik Jadi disitu Dikatakan Bahwa Allah pun Meng-acknowledge Orang-orang Yang Pergi Mencari rezeki Karunia Allah Di muka bumi Bahkan Di-acknowledge Itu sejajar Dengan orang-orang Yang berjihad Di jalan Allah Lalu Ternyata Ada banyak Manfaatnya Ini Agar Kita semakin Yakin Bahwa Ternyata Esensi Dari ajaran Islam Itu ternyata Akan Membawa Kebaikan Di dalam Kehidupan Kita Dan ternyata Trend Apa fakta Yang terjadi Di lapangan Pun Menunjukkan Hal yang Demikian Yang pertama Adalah Dapat Mewariskan Amal soleh Hai Rasul-Rasul Makanlah Dari makanan Yang baik Dan kerjakanlah Amal yang soleh Sesungguhnya Aku mah mengetahui Apa yang kamu kerjakan Ibnu Kasir Menyatakan Allah Ta'ala Pada ayat ini Memerintahkan Agar para Rasul Memakan Makanan yang halal Dan Beramal soleh Disandingkan Dua perintah ini Mengisyaratkan Bahwa Makanan halal itu Adalah Pembangkit Amal soleh Jadi artinya Seseorang itu Dia mau Beramal soleh Atau tidak Itu juga Apa Terinfluence Atau terpengaruhi Dari apa yang Dia makan Dari apa yang Dia cari Secara halal Atau tidak Ya Jadi makanya Orang-orang yang Memang mencari Hartanya Memakan makanan Yang halal Itu adalah Orang-orang yang Mau beramal soleh Makanya Kalau kita Apa namanya Ada perasaan Malas Atau Tidak mau Kalau diajak Kebaikan itu Malas Malah yang ada Kesel Nah itu Hati-hati Kita harus Mengevaluasi Jangan-jangan Kita ada Barang-barang Yang kita Apa ya Makan Ternyata Tidak halal Atau misalkan Kita mendapatkan Sesuatu yang halal Tetapi dengan cara Yang tidak halal Itu makanya Kita harus Nantiasa Memuhasabah Lalu yang kedua Itu juga Akan menjadi Penyebab Diterimanya Amalan Jadi Dalam sebuah Hadis Dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu hanya akan Menerima Sedekah Infak Itu dengan Cara yang halal Jadi artinya Kalau harta Hasil curian Harta dari Hasil korupsi Kemudian dikeluarkan Infaknya Itu tidak Menjadikan harta Tersebut suci Karena Allah Karena Allah Tidak mau Menerimanya Dengan suatu hal Yang didapatkan Dengan cara Yang tidak halal Dan bahkan Salah satu Manfaatnya itu Juga adalah Untuk Mencegah Dan penawar Pada berbagai penyakit Jadi artinya Memang Kalau ilmu Kedokteran itu Memang Apa namanya Itu salah satu Ikhtiar kita Dalam Membuat Misalkan Tubuh kita sehat Misalkan kita ada sakit Kita diperintahkan untuk Berobat Kemudian kita Meminum obat itu Dengan Dengan harapan Mudah-mudahan Allah Menyembuhkan kita Melalui wasilah Obat itu Tapi ternyata Ada Dimensi lain Yang membuat Diri kita sehat Ada dimensi Spiritual lain Makanya kenapa Dalam Dalam Berbagai hadis Misalnya sedekah Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Dengan sedekah Ada banyak Fadilah-fadilah Yang dapat kita Yang dapat kita Anggil Misalnya sedekah Dapat memperpanjang Usia kita Sedekah dapat Menghindarkan kita Dari bencana Dan segala macam Jadi memang Seperti itu Jadi Ada teman saya Beliau adalah Salah satu Dokter spesialis Penyakit dalam Jadi ternyata Yang cancer Survivor itu Bukan semata-mata Kata dia Disembuhkan Dari Obat yang Diberikannya Diberikan Diresepkannya Jadi cancer Survivor itu Paling banyak Itu Mereka bisa Sembuh Itu ternyata Dari mentality Dari dia Positive thinking Dari dia Semangat untuk Sehatnya Jadi Artinya Ada hal-hal lain Di luar dari Pengobatan Yang sifatnya Fisik Dengan Kesembuhannya Jadi makanya Perlu Dibarengi Dengan Hal-hal Yang memang Bisa membuat Hidup kita Positif Terkait dengan Kesehatan ini Jadi kata Teman saya yang dokter Umur itu Sudah pasti Tapi yang penting Kita berusaha Untuk Senantiasa Sehat Dalam Mengisi usia kita Jadi makanya Mindset mental Dan segala macam Itu sangat penting Ini ada Beberapa Jenis makanan haram Yang Allah Secara Secara eksplisit Diharamkan Misalnya di surat Al-Ma'idah Ayat 3 Contohnya tadi Bangkai Darah Daging babi Kemudian semua Hewan yang Disembeli Bukan nama Selain nama Allah Yang menjadi Bangkai Yang tercekik Terpukul Yang jatuh Yang ditanduk Diterkam binatang buas Kecuali yang sempat Kamu menyembelinya Dan diharamkan Bagi kita Untuk Apa namanya Memakan makanan Yang Untuk berhal Misalkan makanan sesajian Dan lain sebagainya Ini adalah Contoh tahapan Larangan Khomer Ada 4 tahap Jadi ternyata Kalau kita lihat Disini Bahwa memang Khomer itu Ada manfaatnya Ada mudoratnya Tetapi ternyata Lebih banyak Mudoratnya Makanya itu Di Apa namanya Diharamkan oleh Allah SWT Nah Lalu Bagaimana dengan Sekarang industri halal Coba kalau misalkan Kita lihat Datanya Memang Indonesia ini Negara Dengan konsumen Produk halal Di dunia yang terbesar Mencapai 197 Triliun US dollar Di susul Turki Yang mencapai 100 triliun US dollar Ini luar biasa Sekali Karena memang Kalau kita lihat Jumlah Muslim Di dunia ini Menurut data Tahun Berapa ya Saya lupa ya Dari Pew Research Institute Itu dikatakan Ada 1,8 miliar Muslim Di dunia ini Dan Indonesia itu Menempati Urutan Pertama ya Dengan jumlah Muslim yang terbesar Yang presentasinya Terbesar ya Beserta dengan Kalau gak salah Dengan India Ada 4 negara Yang menyumbang Muslim terbesar Di dunia Jadi memang Ternyata Karena kita Muslim terbesar Memang Menjadikan negara Kita itu Sebagai Konsumen terbesar Pada produk halal Nah Tapi yang Disayangkannya Ironisnya adalah Kita masih Pada tahap Konsumen Artinya Kita yang membeli Kita yang mengkonsumsi Kita belum sampai Pada tahap Kita produsen Bayangkan Ternyata Tiga produsen Daging halal Terbesar Di dunia Itu justru Yang terbesar Itu yang pertama Brazil Nih Coba ya Tentanya Brazil nih Produsen Daging Halal Terbesar Di dunia Diikuti oleh Australia Dan terakhir India Coba bayangin ya Jadi ternyata Justru yang Malah menjadi Produsennya Itu adalah Negara-negara Yang mayoritas Muslim Jadi Luar biasa Sebenarnya Potensi ekonomi Dari industri halal Ini Kemudian Lima Importir Terbesar Daging Ini kita Lihat Artinya Yang Membeli dari Luar negeri Importir Itu Ternyata Ada Saudi Arabia Malaysia Uni Emirates Arab Indonesia Dan Mesir Jadi Justru Memang Itu Salah satu Yang Perlu kita Evaluasi Kembali Ternyata Negara-negara Dengan Mayoritas Islam Itu Masih Pada Tahap Di Konsumen Belum Menjadi Tahap Produsen Terus Kemudian Kalau kita Bicara Industri Halal Itu Tidak Hanya Tentang Makanan Karena Ketika kita Bicara Industri Halal Itu Adalah Ekosistem Selain Halal Food Atau Makanan Halal Lalu Yang Kedua Terkait Dengan Keuangan Keuangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di dunia Terbesar Itu Ada Di Timur Tengah Dan Malaysia Nanti Saya akan Share Malaysia Itu Juga Salah Satu Negara Yang Development Atau Perkembangan Dari Keuangan Syariah Itu Terbesar Dengan Total Aset Ini Adalah 2,4 Triliun USD Yaitu Hampir 50% Ada Di Timur Tengah 45% Dan Ternyata Tidak Hanya Yang Islam Itu Timur Tengah Malaysia Ternyata UK Pun United Kingdom Itu pun Mengeluarkan Instrumen Keuangan Syariah Seperti Sukuk Yang Nilainya Itu Sekitar 35 Bilion Great Britain Pound Sterling Pound Sterling Inggris Raya Kemudian Dikeluarkan New Investment Direction Yaitu Dalam Bentuk Sri Sukuk Socially Responsible Investment Sukuk Dengan Green Sukuk Jadi Artinya Sekarang Ini memang Apalagi Sekarang Sedang Digaungkan Namanya Sustainable Development Goals Jadi Bahwa Ternyata Perkembangan Apapun Itu Atau Pertumbuhan Apapun Itu Dalam Ekonomi Kemudian Sosial Itu Harus Memikirkan Generasi Yang akan Di masa Yang akan Datang Itu Seperti Ini Industri Halal Ekosistemnya Itu Banyak Sekali Makanan Minuman Terus Kemudian Keuangan Syariah Tadi Yang sudah Saya Bahas Ada Juga Halal Travel Sekarang Kemudian Halal Fashion Halal Fashion Itu Terkait Dengan Busana Pakaian Terus Kemudian Media Dan Rekreasi Halal Obat Obatan Dan Kosmetik Bahkan Sekarang Sedang Dibuat Pelabuhan Yang Halal Jadi Ternyata Pelabuhan Itu Tempat Datang Dan Berangkatnya Termasuk Produk-produk Dari Luar Negeri Yang Dari Dalam Negeri Yang Mau Diekspor Keluar Itu Salah Satu Titik Keluarnya Itu Dari Pelabuhan Ternyata Impor Impor Ataupun Ekspor Antara Satu Makanan Dengan Makanannya Lagi Tercampur Jadi Makanya Prof. Irwan Dijaswir Itu Sedang Mengembangkan Bagaimana Sistem Pelabuhan Yang Halal Itu Seperti Apa Kalau Misalkan Daging Babi Dengan Daging Sapi Meskipun Sapi Halal Kemudian Tercampur Jadi Khawatirnya Tidak Halal Karena Sudah Tercampur Jadi Sedang Dikembangkan Sistem Bagaimana Port Atau Pelabuhan Itu Menjadi Halal Terus Kemudian Ini Tadi Saya Jelaskan Memang Apapun Yang Terkait Dengan Industri Halal Ini Di Inline Atau Disesuaikan Juga Dengan Sustainable Development Goals Jadi Misalkan Ada 17 Tujuan Dari Yang Disebutkan Oleh UN Atau United Nations Atau PBB Persatuan Bangsa Bangsa Jadi Halal Food Itu Tujuannya Untuk No Hunger Good Health Bahkan Termasuk Kaitannya Dengan Climate Action Karena Ternyata Waste Food Atau Makanan Sisaan Itu Merusak Lingkungan Jadi Ada Gerakan Yang Kalau Bisa Makan Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Jangan Sampai Kita Membuah Makanan Karena Dampaknya Terhadap Lingkungan Itu Buruk Lalu Ada Islamic Finance Kemudian Juga Halal Lifestyle Travel Modest Fashion Terus Media Dan Juga Rekreasi Ini Ada Di Score Salah Satu Score Di Global Islamic Economy Indicator Jadi Ternyata Memang Global Islamic Economy Indicator Itu Adalah Indicator Yang Dibuat Oleh Apa Ya Saya Lupa Nama Institusinya Itu Setiap Tahun Memang Ada Ini Data Terakhir Di Tahun 2018 2019 Jadi Berbagi Indikator Dari Industri Halal Kemudian Dinilai Atau Di Ases Bagaimana Performancenya Di Berbagai Negara Di Seluruh Dunia Termasuk Indonesia Termasuk Yang Di Ases Atau Dinyilai Dari Sisi Halal Industri Ini Misalnya Di Halal Food Ternyata Yang Paling Top Ten Di ASES Itu Uni Emirates Arab Kemudian Malaysia Brazil Bahkan Indonesia Di Sepuluh Besarnya Tidak Ada Kemudian Di Islamic Finance Memang Malaysia Ini Yang Paling Berprogress Untuk Islamic Finance Ada Berbagai Macam Produk-produk Dari Islamic Finance Yang Dikeluarkan Di Malaysia Kemudian Top Down Approach Pendekatan Dari Pemerintah Ini Luar Biasa Mengembangkan Islamic Finance Di Susul Bahrain Emirates Arab Baru Indonesia Ada Di Nomor Sepuluh Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Kita Bisa Lebih Baik Lagi Terus Ini Halal Travel Uni Emirates Arab Ini Yang Pertama Kemudian Kedua Malaysia Ini Malaysia Luar Biasanya Dia Turis Yang Masuk Ke Malaysia Untuk Apa Namanya Untuk Halal Travel Itu Nilainya Itu Lebih Dari Jumlah Penduduk Dia Jumlah Penduduk Malaysia Itu Sekitar 27-an Juta Jiwa Kalau Tidak Salah Jadi Setahunnya Itu Malaysia Sekitar 30 Juta Turis Datang Untuk Halal Travel Indonesia Berapa Dalam Satu Tahun Itu Kita Tidak Nyampe Satu Juta Turis Yang Datang Ke Indonesia Untuk Halal Travel Mungkin Banyak Turisnya Di Luar Itu Selain Yang Bukan Untuk Khusus Halal Tapi Diadakan Penelitian Ternyata Indonesia Itu Baru Tidak Nyampe Satu Juta Turis Per Tahun Untuk Halal Travel Padahal Kalau Kita Lihat Indonesia Itu Luar Biasa Jauh Lebih Segala Galanya Menurut Saya Gitu Ya Tapi Ya Itu Infrastructure Terus Juga Promotion Segala Macem Itu Memang Tidak Se-advance Dari Malaysia Makanya Kita Ada Di Bawah Malaysia Kemudian Modest Fashion Ini Uni Emirates Arab Yang Tertinggi Kemudian Disesua oleh Indonesia Kemudian Ini Halal Media And Recreation Uni Emirates Arab Di Susul Singapura Indonesia Tidak 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 Halal Kosmetik Ini Bahkan Indonesia Tidak 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 Uni Emirates Arab Yang Tidak Malaysia Yang Tidak Bahkan Ketika Saya Ikut Kajian Prof Irwan Dijas Boleh Di Boleh Di Google Beliau Itu Profesor Yang Mendapatkan King Abdul Eh King Apa Namanya Penghargaan Dari Raja Arab Itu Satu-satunya Apa yang Kedua Orang Asia Yang Mendapatkan Penghargaan Tersebut Kalau tidak salah Yang dari Indonesia Beliau Kedua Yang pertama Menteri Pendidikan Indonesia Yang Dulu Kalau tidak salah Jadi Jadi Itu Mengembangkan Apa Namanya Karena Industri Halal Jadi Kata Prof Irwan Dijas Weir Bahkan Korea Sekarang Skincare Korea Sedang Ngetrend Bahkan Ada 200 Perusahaan Dari Skincare Korea Produk-produk Kecantikan Yang Minta Untuk Di Sertifikasi Halal Ke Lembaga Halal Yang Ada Di Malaysia Kebutuhan Prof Irwan Itu Salah Satu Person In-charge Yang Disitu Jadi Luar biasa Sekarang Negara-negara Itu Berlomba-lomba Untuk Memenuhi Kebutuhan Permintaan Halal Industri Ini Terus Terus Juga Ini Halal Food Kenapa Sertifikasi Itu Penting Mungkin Ini Penting Yang Terutama Di Negara-negara Yang Mudah Untuk Mendapatkan Sertifikasi Mungkin Kalau Negara Minoritas Itu Cukup Dilihat Kontennya Apakah Ada Konten-konten Yang Halal Atau Yang Tidak Halal Itu Penting Mengetahui Sertifikasi Halal Itu Penting Seperti ISO Pada Mutu Audit Financial Statement Kalau Self-claim Kan Susah Oh Saya Keuangannya Itu Transparan Tidak Ada Corruption Tapi Tidak Tidak Mungkin Diterima Oleh Publik Sampai Ada Audit Financial Statement Misalkan Wajar Tanpa Pengecualian WTP Biasanya Di audit Itu Jadi Makanya Sertifikasi Halal Itu Seperti Ada Third Party Atau Pihak Pihak Lain Yang Mengvalidasi Kehalalan Dari Produk Makanan Yang Ditawarkan Kemudian Global Islamic Finance Asset Meningkat Juga Bahwa Ternyata Memang Sekarang Itu Tidak Cuman Yang Di Timur Tengah Tapi Di Berbagai Negara Lain Seperti Tadi Yang Saya Sebutkan Di UK Itu Memang Sudah Mulai Banyak Menawarkan Produk-produk Keuangan Islam Kemudian Ini Islamic Social Finance Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Saya Sharingkan Ada Zakat Infak Sedekah Kemudian Wakaf Dan Juga Keuangan Mikro Kecil Menengah Tapi Yang Sifatnya Itu Adalah Syariah Jadi Ini Termasuk Salah Satu Potensi Besar Yang Ternyata Untuk Krisis Itu Islamic Social Finance Ini Menjadi Salah Satu Solusi Nyata Karena Bagaimanapun Ketika Kita Krisis Itu Tidak Hanya Bisa Bergantung Pada Apa Kebijakan Pemerintah Tapi Juga Perlu Ada Dari Semangat Masyarakat Lain Yang Mungkin Dia Mengalami Efek Krisis Itu Tidak Sebesar Mungkin Dari Kelompok-kelompok Kecil Menengah Kebawah Nah Itu Perlu Ada Gerakan Islamic Dibudidayakan Makanya Alhamdulillah Indonesia Ini Termasuk Salah Satu Negara Paling Bermawan Di Dunia Karena Biasanya Kalau Ada Krisis Ada Bencana Itu Justru Penghimpunan Dari Zakat Sedekat Di Berbagai Badan Ataupun Lembaga Zakat Itu Biasanya Meningkat Termasuk Saat Pandemi COVID-19 Di Tahun Ini Pertengahan Tahun Itu Naik Sampai 30 Hingga 40 Persen Kemudian Ini Halal Travel Ini Juga Termasuk Salah Satu Yang Berprogres Karena Memang Konsumennya Potensinya Besar Dan Kemudian Banyak Negara-negara Yang Minoritas Islam Membuat Negaranya Menjadi Muslim Friendly Contohnya Di Jepang Itu Ada Muslim Friendly Menu Di Food Court Karena Minimal Halal Travel Itu Pertama Dari Attractions Tentu saja Kalau Halal Travel Tidak Mungkin Diajakin Ke Bar Misalkan Dugung Tidak Mungkin Tapi Tempat-tempat Yang Memang Muslim Friendly Dari Fasilitasnya Juga Kemudian Transportasinya Kenyamanan Juga Dan Berbagai Macam Unsur-unsur Pari Visata Lainnya Contohnya Halal Travel Memudahkan Akses Ketempat Ibadah Atau Sholat Jadi Kalau Kita Melihat Misalkan Suatu Agent Travel Kalau Dia Memberikan Akses Yang Cukup Mudah Ketempat Ibadah Itu Berarti Bagus Dia Muslim Friendly Kemudian Pengingat Waktu Sholat Arah Qiblat Kemudian Akses Untuk Penyediaan Makanan Halal Jadi Ketika Kita Travel Misalkan Kita Agentnya Itu Mengklaim Mereka Itu Adalah Halal Travel Kita Lihat Bagaimana Akses Akses Atau Fasilitas Kita Untuk Sebagai Seorang Muslim Menjalankan Kewajiban Dan Menghindari Apa Yang Allah Larang Itu Terfasilitasi Atau Tidak Ada Travel Tersebut Dan Ini Halal Fashion Ini Sangat Luar Biasa Potensinya Dan Ternyata Yang Harus Apa Namanya Yang Harus Kita Sadari Bersama Ternyata Ada Emulsifier Yang Asalnya Dari Dari Babi Itu Ternyata Yang Digunakan Pada Pencuci Kain-kain Jadi Memang Itu Lebih Kita Kita Harus Lebih Aware Lagi Saja Terkait Dengan Ini Bahkan Ada Yang Kalau Saya Lihat Di Apa Namanya Lagi Itu Pas Saya Ke Singapura Saya Asal Lagi Nyobain Patesan Orangnya Itu Ngeliatin Ternyata Misalkan Sepatunya Itu Pigskin Biasanya Kalau Pigskin Itu Ada Titik Tidak Setelah Saya Perhatikan Oh Iya Ternyata Memang Ada Atau Luxury Bag Itu Kayak Beberapa Ini Yang Merk-merk Yang High-end Apa Namanya Handbag Itu Biasanya Juga Ada Yang Dia Pigskin Product Itu Makanya Harus Hati-hati Karena Ingat Banget Apa Teman Tante Saya Beli Mahal Sudah Puluhan Juta Rupiah Ternyata Pigskin Setelah Dicek Ada Benar Ada Titik Tidak Itu Jadi Sayang Banget Kita Harus Aware Juga Dan Kain Ikhrom Kalau Kita Lihat Konsumsi Atau Permintaan Kain Ikhrom Di Indonesia Itu Sebelum Pandemi Covid Itu Ternyata Rata-ratanya Ada 10 Juta Meter Per Tahun Dan Ternyata Itu 70% Kita Impor Dari Cina Dari Bangladesh Dari Berbagai Negara Ada Lima Negara Pengimpor Kain Ikhrom Ke Indonesia Artinya Kita Baru Bisa Menyediakan 30% Bahkan Kain Ikhrom Pun Harusnya Itu Bisa Kita Mainkan Peluangnya Tapi Ternyata Kita Masih Menjadi Pihak Importer Ternyata Ada Industri Kosmetik Kemudian Obat-obatan Media Dan Rekreasi Ini Ternyata Menunjukkan Trend Yang Positif Terkait Halal Industri Mungkin Sekian Sekian Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Harapannya Adalah Dengan Adanya Sharing Ini Mudah-mudahan Kita Semakin Aware Lagi Semakin Yakin Bahwa Allah Subhanahu Atala Apa Yang Allah Subhanahu Atala Gariskan Itu Memang Adalah Untuk Kemasahatan Dalam Hidup Kita Bahkan Untuk Negara Negara Yang Tidak Bukan Muslim Mayoritas Ternyata Itu Ada Banyak Keuntungannya Ketika Memang Ingin Mengembangkan Industri Halal Mudah-mudahan Kita Sebagai Umat Islam Yang Insyaallah Mudah-mudahan Allah Catat Sebagai Orang-orang Yang Bertakwa Semakin Aware Terkait Dengan Apa Yang Kita Konsumsi Apa Yang Kita Gunakan Cara Apa Yang Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Sesuatu Termasuk Pada Harta Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Langsung Unik Waalaikumsalam 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 Ya Apa Namanya Saya Cuma Penasaran Aja Gitu Mungkin Di Apa Namanya Ustaz Zaporri Udah Pernah Di Riset-risetnya Gitu Untuk Kebijakan Dari Pemerintah Sendiri Ada Nggak Kalau Ngelet Tadi Misalnya Data-data Yang Dishare Tadi Indonesia Memang Ya Kita Galing-galing Kepala Aja Mis Gitu Apa Ustaz Zaporri Misal Sorry Ya Jadi Apa Namanya Kebijakan Pemerintah Sendiri Tentang Islam Friendly Ya Even Kita Bukan Indonesia Bukan Muslim Country Gitu Menurut Ustaz Zaporri Bagaimana Ya Memang Sebenarnya Kalau Misalkan Dilihat Dari Apa Ya Dari Pemerintahnya Itu Sendiri Mungkin Kalau Kalau Menurut Saya Kita Itu Masih Kadang Belum Melihat Halal Ini Sebagai Sebuah Ekosistem Gitu Jadi Masih Dilihat Itu Secara Apa Ya Secara Secara Mikro Aja Gitu Misalkan Kita Masih Ribut Terkait Dengan Sertifikasi Makanan Halal Padahal Padahal Ternyata Halal Halal Itu Bukan Semata Sertifikasi Makanan Saja Ada Banyak Komponen Komponen Lain Bahkan Apa Namanya Yang Harus Dipikirkan Ada Misalkan Keuangan Terus Juga Apa Tadi Travel Dan Segala Macem Jadi Kalau Menurut Saya Memang Kalau Saya Bandingkan Dari Literatur Yang Saya Baca Itu Secara Top Down Approach Atau Dari Kebijakan Kebijakan Itu Rasanya Kurang Bahkan Kalau Sebenarnya Saya Agak Nggak Pengen Ngobrol Ini Karena Saya Belum Baca Undang RUU Yang Sekarang Sedang Hits Banget Yang Bahkan Didemonstrasi Besar-besaran Cuman Saya Sebenarnya Nggak Mau Ngomong Ini Terlalu Panjang Lebar Karena Jujur Saya Sendiri Belum Baca Secara Detail Pas Saya Download Itu Ada Ada Dua Versi Ada Yang 905 Halaman Ada Yang 1035 Aduh Saya Belum Sempat Baca Tebel Banget Soalnya Tapi Saya Bacanya Itu Adalah Tulisan Tulisan Orang Di Koran Koran Terkait Dengan Pro Contra Dari Omnibus Law Ini Salah Satunya Itu Adalah Dari Terkait Dengan Bahwa Dengan Adanya Undang Undang Ini Jadi Apa Kata Sang Penulis Di Republika Itu Dia Bilang Esensi Dari Kehalal Itu Bahkan Diniglekan Atau Diignore Karena Dengan Adanya Undang Undang Itu Proses Sertifikasi Halal Itu Menjadi Terburu Jadi Misalkan Ada Satu Apa Namanya Perusahaan Suatu Produk Ini Apa Dia Ingin Disertifikasi Halal Atau Tidaknya Jadi Hanya Dikasih Waktu Tiga Hari Untuk MUI Dikasih Waktu Tiga Hari Untuk Mengeluarkan Fatwa Ini Halal Atau Tidak Jika Lebih Dari Halal Lebih Dari Tiga Hari Si Perusahaan Itu Bisa Self Claim Bahwa Produknya Halal Padahal Kata Yang Saya Baca Juga Dari MUI Kadang Untuk Menentukan Suatu Produk Halal Atau Tidak Itu Perlu Reset Yang Panjang Juga Misalnya Terutama Yang Produk Import Itu Harus Di Trace Dulu Satu Persatu Konten Konten Itu Mungkin Kalau Menurut Saya Secara Menyelurus Secara Komprehensif Itu Belum Ada Kalau Contoh Kenapa Saya Sering Di Malaysia Mencontohkan Malaysia Karena Tinggal Di Malaysia Kan Saya 10 Tahun Lebih Jadi Sedikit Banyak Update Dengan Kondisi Di Sana Bahkan Misalnya Contoh Saking Konsernya Pemerintahnya Untuk Mengembangkan Industri Halal Bahkan Di Setiap Kementerian Itu Ada Satu Divisi Khusus Yang Membahas Atau Yang Konsern Terhadap Isu Halal Ini Misalnya Contohnya Di Kementerian Keuangan Ada Satu Divisi Khusus Yang Membahas Terkait Dengan Industri Halal Dari Sisi Keuangannya Pun Dengan Ministri Lain Atau Kementerian Lainnya Jadi Saking Seserius Itu Untuk Mengembangkan Industri Halal Di Kita Itu Mungkin Belum Sampai Pada Tahap Itu Tapi Memang Sudah Bagus Juga Ada Beberapa Contohnya Misalnya Sekarang Ada KNX Komite Nasional Yang Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Terus Ada Juga Yang Dari Masyarakat Itu Seperti Misalkan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Yang Sekarang Ketuanya Itu Menteri Keuangan Kita Terus Juga Masyarakat Ekonomi Syariah Segala Macam Itu Termasuk Salah Satu Upaya Untuk Semakin Memperkuat Dari Sistem Ekonominya Pun Pun Dengan Yang Makanan Ada Beberapa Suadaya Masyarakat Atau NGO Seperti Misalkan Halal Corner Itu Bagaimana Mereka Meningkatkan Awareness Tentang Makanan Halal Kepada Masyarakat Jadi Memang Kodi kita Masih Masyarakat Yang aktif Sedangkan Pemerintahnya Cukup Aktif Tetapi Tidak Sebergeril Kalau misalkan Dibandingkan Dengan Malaysia Begitu Budini Iya Emang Emang Seperti itu Kenyataannya Kayaknya Cuma Gak tau Disini Ada yang Hadir gak Bumela Secara Suaminya Pendangangan Karena Kita di Hong Kong Ini juga Rata-rata Memang Dari Thailand Produk-produk Yang Halal Kalau misalnya Indonesia Memang Memang Asli Produk Indonesia Yang diimpor Kesini Yang kita Banyak juga Toko-toko Indonesia Yang memang Apa namanya Yang memang Dari sana Cuma Mungkin Apa namanya Lagi-lagi Kalau kita Yang dari Indonesia Tiba-tiba Aware Sama halal Di Luar negeri Tapi Kalau kita Di Indonesia Karena kita Ngerasa yakin Kita ini Muslim Terbanyak Bahkan Jadi akhirnya Kita kalau Misalnya Kok takut ya Kalau kita Datang ke Mau terus Kita bilang Ini ada Saya tuh Penyuka Fish and chip Fish and chip Itu sampai Apa namanya Pokoknya suka banget Tapi ternyata Saya gak pernah Bisa makan Fish and chip Di Hong Kong Karena ternyata Untuk bikin Fish and chip Itu Butternya itu Memang harus Pakai Beer kan Gitu Supaya dia Lebih Renyah Atau Apalah Gitu Jadi saya Jadi Wondering Jangan-jangan Yang di Indonesia Segitu enak Yang saya makan Saya jadi Gak tau Itu Itu pake Apa Ya Jadi maksudnya Malah Seperti itu Si Manggo yang lain Ada tambahan Ada juga Lagi itu Pernah juga Saya ke Satu restoran Restoran Apa namanya Pancake Dengan pasta Di Pondok Indah Mall Di Jakarta Selatan Itu ternyata Akhirnya Saya sampai Gak jadi Gitu ya Awalnya Saya diajak Gitu Oh iya Gak Gak Gitu ya Terus pas Kedua kali Saya tanya Ini Ternyata Untuk membuat Pastanya Bahkan Kayak Carbonara Kemudian Kayak Steak Atau Apanya itu Mereka selalu Pake beer Ternyata Gitu Jadi Harus hati-hati Oh ternyata Saya bilang Mana menu Yang gak pake Minuman keras Dia nunjukin Ternyata Yang gak pake Minuman keras itu Misalkan dari 20 Itu hanya 3 atau 4 Gitu Jadi kan Ya Allah Gitu kan Ya Memang harus Kita harus hati-hati Gitu ya Bahkan harus Tanya dulu Apa Ini Halal atau tidak Gitu ya Jadi Minimal Ada Apa ya Ada Ada kayak Jaminan gitu Dari si orangnya Bahwa itu memang Halal gitu Jadi Ya gitu Memang harus tetep Ditanyakan sih Budimi Bahkan kalau di Jakarta Juga Kalau saya Iya betul Apalagi ya Yang ngeri-ngeri Di sini tuh Yang sedap-sedap Gimana gitu Yang baso-baso ini Waduh luar biasa Tapi walau alam Tapi buat saya Saya agak-agak Untuk-untuk yang Berbasoan Karena ringan Enak Tapi ternyata Kayaknya rugi ya Gitu Kita Ya pokoknya Gitu deh Yang lain Ini suaranya Suaranya gak keluar Itu beli med Sebentar Bunda Maaf Menyambung pertanyaannya Budini Misalnya ada kandungan alkohol Tapi alkoholnya itu Halal itu gimana Kan berarti Alkoholnya berarti rendah Tetep gak boleh ya Kalau alkohol halal itu Ada Alkohol halal itu Kayak gimana ya Ada 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 Sertifikat halalnya Misalkan Ada minuman Anggur ya Kemudian Meskipun Anggur Tapi halal Itu sih Kalau ada sertifikat Dari Lembaga yang memang Dia punya kewenangan Ya kita percaya Saja Gitu Itu aja sih Mungkin Biar 0% Ini Alkohol Misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Makanan yang dari luar Untuk masuk Sertifikasi halal Ke Indonesia itu Memang Apa mereka Ada gak sih Unsur-unsur Misalnya gini Saya nampu Ada beberapa merek Yang sama persis Dengan di Indonesia Tapi kalau yang di Indonesia Itu halal Sedangkan disini Enggak Kalau misalnya Saya search Itunya Dia suka ada Bagian yang Musbah Mas buh gitu loh Cuma mas buhnya itu Dia disitu Ngasih tau Kalau misalnya Emang Dia pakai vegetarian Maksudnya Berarti Bisa Tapi kalau Enggak Jadi dia disitu Mas bunyi Lebih ke Enggak yakin Itu memang Gimana ya Kalau Khawatirnya gini Karena ada Beberapa merek Yang memang dia Misalkan untuk Khusus dia Ketika untuk Produknya di Indonesia Memang menggunakannya halal Tapi untuk negara lain Yang tidak Itu tidak halal Jadi memang Tetap harus Kita lihat Konten-kontennya itu Terutama kan kalau Coklat-coklat itu Titik Ininya Emulsifiernya Itu ya Titik kritisnya itu Di emulsifier Kalau dia yang Pakai hewani Itu Kecendurungannya Tidak halal Tetapi kalau yang Apa Yang Apa namanya Dari tumbuhan Dari Soy ya Biasanya ya Dari Kedelai Jadi tetap Harus dilihat Kontennya juga sih Bu Dini Bu Ustazah Halo Saya mau tanya dong Ini kan Masalah Halal Enggaknya itu Kalau misalnya kayak Produk kosmetik Atau makanan Itu kan ada Kayak pengecekan detail Gitu ya Dan saya mau tahu Kan itu Dari MUI Ya Untuk halal Enggaknya itu Nah Seberapa besar sih MUI itu gitu Kan selamanya Kita cuma tahu MUI-MUI gitu Tapi sebenarnya Apakah Di MUI itu Banyak sekali Scientist-saintist Yang bergabung Di sana Atau siapa sih Yang bergabung Dalam hal Dia bisa ngecek Apakah ini halal Apa enggaknya Suatu produk Terutama mungkin Produk-produk yang impor Gitu ya Ataupun Misalnya gini Kayak restoran Pengen Pengen dapet License halal Berarti kan dia Mengajukan ke MUI Siap Maksudnya Kan itu banyak sekali Restoran di Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Gitu Nah kalau untuk Di sertifikasi halal Kan berarti kan Banyak sekali Yang dibutuhkan tenaga Untuk memverifikasi Halal Enggaknya Gitu Apakah Saya pengen tahu nih Di Indonesia itu Rendahnya Tingkat kehalalan Suatu Bukan Bukan tingkat Adanya sertifikasi halal Itu sangat rendah Apakah karena tidak ada Human resource Di MUI-nya Atau Si Produsernya Dalam hal ini Mungkin restoran Produk kosmetik Atau yang Importer Mereka Tidak mau Untuk di sertifikasi halal Mungkin karena Embatan mungkin Dari segi kos Jadi apa sebenarnya Constrain-nya gitu loh Yang saya pengen tahu Secara Apa secara globalnya gitu Jadi kalau di MUI sendiri Emang ada Banyak bagian-bagiannya ya Yang khusus Terkait dengan Sertifikasi halal ini Ada namanya LPPOM Coba saya googling LPPOM Halal MUI Jadi Itu memang Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Dan makanan Jadi itu memang Ada satu khusus Bagian dari MUI Yang memang Diberikan keperwenangan Untuk Memberikan Sertifikasi Halal Atau tidaknya Suatu produk Termasuk Makanan Teriak Pangan Obat-obatannya Dan itu Ada di setiap Kalau tidak salah Cabangnya itu Di setiap Kota kabupaten Itu ada Jadi memang Itu khusus Sehingga Apa namanya Dan MUI itu pun Di setiap Kota kabupaten Provinsi pun ada Perwakilan-perwakilannya Jadi memang Itu Apa ya Untuk Apa ya Untuk membantu ya Terutama yang misalkan Perusahaan-perusahaan Atau misalkan Kayak yang informal Sektor ya Kayak misalkan Tukang-tukang Yang jualan-jualan Di pinggir jalan Itu Bisa mendapatkan Akses Untuk mendapatkan Sertifikasi halal ini Jadi memang Di Apa namanya Di MUI sendiri Ada memang Khusus orang-orang Yang paham Baik dari Sisi Science-nya Ataupun dari Sisi Syariahnya Seperti apa Ya Tapi memang Untuk melakukan Proses ini Ternyata Kalau yang dari Saya baca itu Memang MUI ini Termasuk Yang sangat Liti Untuk Mengeluarkan Suatu Kehalalan Dari produk Jadi artinya Misalnya Ada satu produk Kemudian Ingrediencenya Itu dari Luar negeri Nah itu Akan di trace Sampai sedetail itu Jadi makanya Kenapa MUI ini Yang halal MUI ini Jadi salah satu Salah satu Referensi juga Karena Tingkat Kehatian Yang Dalam Ketika Mengeluarkan Sertifikat Halal ini Jadi makanya Memang Ada Ada Ibu Ada apa Namanya Setiap Di MUI itu Ada setiap Bagiannya Termasuk Di Sertifikasi Halal ini Lalu yang kedua Kalau misalkan Kenapa kok Banyak yang belum Itu memang Lagi-lagi Kalau saya Ada riset juga Tentang Halal ini Memang Salah satunya Itu adalah Dari literasi Juga Makanya Perlunya Edukasi Sosialisasi Baik itu Kepada Masyarakat Konsumen Maupun Masyarakat Producent Masyarakat Konsumen Harus bisa Menjadi Konsumen Yang cerdas Bahwa Kalau misalkan Tidak ada Verifikasi Kehalalannya Prioritasnya Itu Dikurangi Kecuali Memang Tidak ada Alternatif Lain Ini Kaitannya Antara Hidup Dan Mati Ini Keadaan Darurat Tidak ada Masalah Tetapi Kalau misalkan Memang ada Pilihan-pilihan Yang ternyata Yang sertifikat Halal Tentu Sebaiknya Konsumen Memilih Yang sudah Tersertifikasi Pun dengan Produsen Bahwa Sertifikat Halal Ini Tujuannya Itu adalah Untuk Memberikan Keamanan Dan juga Memberikan Jaminan Justru Bagi Para Produsen Bahwa Saya Produk yang Saya hasilkan Halal Karena Dulu Sempat Viral Bagaimana Tetang Bakso Ternyata Pakai Daging Tikus Hal Kecil Tapi Sangat Berdampak Luar Biasa Jadi Untuk Ini Juga Mengeliminasi Tanda kutip Yang nakal-nakal Seperti itu Sehingga Tidak Bisa Membodohi Atau Membohongi Masyarakat Memang Itu Sebuah Satu-kesatuan Yang perlu Diperbaiki Itu Baik Itu dari Kemudahannya Kalau tidak Salah Memang Dari LPPOM MU sendiri Ada Beberapa Projek Untuk Memberikan Sertifikasi Halal Secara Gratis Bagi Penjual-penjual Yang informal Itu Sehingga Mereka Mendapatkan Sertifikat Halal Kayak Misalkan KFC KFC-KFC Yang di Pinggir Jalan Itu Ternyata Saya Perhatikan Sudah Banyak Juga Yang sudah Ada Logo Halal MUI Jadi Makanya Itu Menjadi PR Bersama Terkait Dengan Edukasi Ini Begitu Bu Silahkan Nyalain Maaf Ustazah Saya Mau Tanya Maaf Oh iya Maaf Ustazah Saya Mau Tanya Tadi Saya Kalau Tidak Salah Denger Katanya Bilangnya Makanlah Makanan Yang Halal Dengan Dihasilkan Rezeki Yang Halal Ya Bu Ya Terus Maaf Sekali Kebetulan Suami Saya Bukan Orang Muslim Kalau Begini Terus Gimana Masalahnya Saya Tidak Bekerja Yang Bekerja Suami Saya Makasih Iya Kalau Begitu Ini Kondisinya Berarti Memang Ini Berat Berdoa Semoga Pertama Suami Bu Amin Sehingga Nanti Kalau Kita Mungkin Insyaallah Semua Harta Yang Dihasilkan Secara Bertahap Insyaallah Dilakukan Cara Cara Yang Sesuai Dengan Syariah Amin Suami Dengan Cara Yang Baik Dengan Memberikan Contoh Sebenarnya Kalau Salah Satu Tantangan Berdakwah Kepada Orang Terdekat Itu Adalah Karena Orang Terdekat Itu Biasanya Tahu Apa Keburukan Dari Kita Jadi Memang Satu Satunya Cara Agar Kita Sukses Berdakwah Kepada Orang Terdekat Kepada Keluarga Terutama Itu Adalah Dengan Menjadikan Diri Kita Orang Yang Baik Yang Terlihat Kebaikannya Itu Keteladan Keteladan Itu Jadi Makanya Kita Perbentuk Diri Terus Kemudian Kita Berdoa Kepada Orang 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 Dekat Itu Mendapatkan Hidari Dari Allah Tentu Saja Akan Lebih Nyaman Kalau Misalkan Kita Apa Namanya Muslim Gitu Ya Terima Kasih Ustazah Terima Kasih Assalamualaikum Ustazah Maaf Pertanyaan Sedikit Suami Saya Kebetulan Beliau Pengusaha Export Import Segala Jenis Barang Dari Pakaian Makanan Dari Laut Seperti Fish Mouse Yang Kering Kering Terus Peralatan Elektronik Juga Nah Belakangan Ini Beliau Sedang Bingung Karena Ada Order Besar Tapi Berupa Barang Elektronik Salah Satunya Televisi Dan Video Player Karena Beliau Memang Islam Dari Lahir Beliau Itu Takut Kalau Bisnis Beliau Tercemar Penghasilan Beliau Tercemar Menjadi Tidak Halal Karena Beliau Pernah Mendengar Seseorang Mengingatkan Beliau Kalau Televisi Itu Salah Satu Ekor Dari Syaitan Yang Di Dalam Rumah Begitu Maksudnya Itu Bisa Menyebabkan Mengarah Kepada Ketidak Manfaatan Jadi Beliau Pengen Menyakinkan Kalau Deal Ini Bisa Diteruskan Atau Akan Lebih Baik Dilepaskan Begitu Mohon Pencerahannya Terima Kasih Ustazah Boleh Tau Televisi Bentuk Elektronik Fisiknya Gitu Iya Sama Video Player Video Player Untuk Memainkan Lagu Lagu Begitu Jadi Menurut Beliau Sangat Jauh Dari Islam Karena Customer Beliau Itu Bukan Semua Islam Jadi Bukan Semua Pemeluk Islam Karena Pasar Beliau Mencakup Eropa Juga Tapi Beliau Mau Memegang Pendilian Sendiri Sekarang Seperti Bimbang Antara Maju Atau Mundur Begitu Terima Kalau Yang Seperti Itu Kan Kalau Dilihat Dari Zatnya Itu Sendiri Kan Memang Televisi Itu Tanda Kutip Ibaratnya Seperti Pisau Pisau Ada Yang Dipakai Untuk Memotong Ada Juga Makanan Ada Juga Yang Mungkin Orang Salah Gunakan Misalkan Dipakai Untuk Membunuh Orang Itu Memang Istilahnya Peralatan Yang Sifatnya Tergantung Penggunanya Tapi Tapi Kalau Misalkan Saya Lihat Memang Kalau Secara Televisi Itu Kan Memang Ada Juga Orang Yang Menggunakannya Itu Bukan Bukan Hanya Untuk Yang Tidak Baik Tapi Misalkan Dengan Televisi Itu Digunakan Untuk Berbagai Meca Misalkan Mendapatkan Informasi Informasi Yang Bermanfaat Itu Juga Kebaikan Jadi Sebenarnya Kalau Televisi Itu Jelas Apa Ya Itu Barangnya Itu Memang Tergantung Si Pemakaian Jadi Kalau Misalkan Menurut Saya Tidak Ada Masalah Kalau Untuk Yang Televisi Apa Namanya Dan Mu'amalah Itu Kita Memang Tidak Apa Maksudnya Mu'amalah Itu Kan Kaitannya Dengan Tidak Hanya Orang Muslim Tapi Mu'amalah Yang Non Muslim Jadi Itu Tidak Ada Masalah Sebenarnya Jual Beli Seperti Itu Tapi Kalau Kita Punya Apa Ya Ada Keragu-raguan Atau Misalkan Apa Namanya Apa Ya Seperti Tidak Yakin Kalau Menurut Saya Sebaiknya Istihorah Dulu Biar Allah Yang Menujukan Kalau Misalkan Merasa Bahwa Dengan Televisi Ini Nanti Lebih Banyak Mudorot Yang Dihasilkan Dengan Video Player Ini Lebih Banyak Mudorot Yang Dihasilkan Ya Itu Nanti Allah Akan Menuntun Kita Jadi Ada Dalam Sebuah Hadis Tidak Akan Merugi Orang Yang Beristihhorah Dan Bermusyawarah Jadi Istihorah Minta Petunjuk Dari Allah Jika Memang Itu Maslahat Dunia Akhirat Tolong Ditunjukkan Jika Tidak Maslahat Dunia Akhirat Tolong Ditunjukkan Dan Tolong Diganti Dengan Yang Lebih Baik Jadi Kalau Bisa Istihorah Terus Ibu Misalkan Setiap Hari Misalkan Di Waktu Tahajud Atau Ketika Kita Sholat Duhah Kita Apa Namanya Kita Ini kan Kita Istihorah Minta Petunjuk Jadi Kita Menentukannya Lebih Cenderung Kepada Perasaan Kita Berada Gimana Karena Beliau Merasa Sangat Terganggu Takut Nanti Ikut Menyebabkan Kemaksiatan Terutama Untuk Video Playernya Karena Beliau Juga Bukan Yang Ekstremis Bukan Tapi Lebih Takut Kepada Gimana Akibat Sebab Akibat Nanti Takut Kalau Anak-anak Beliau Istrinya Juga Ikut Terpengaruh Takut Penghasilannya Jadi Tercemari Secara Tidak Langsung Begitu Terima kasih Banyak Ustazah Itu Justru Menurut Saya Sifat-sifat Yang Harus Kita Kembangkannya Jadi Justru Bersyukur Ibu Suami Ibu Memiliki Sikap Namanya Kehati-hatian Berpikirnya Jauh Tidak hanya Untuk Keuntungan Semata Jadi Menurut saya Itu justru yang harus Didukung Seperti itu Memang Perlu ada Dukungan support Dari Orang terdekat Terutama Istri Ini saya mau Sharing ya Ada Ada Satu Suami istri Datang Ke kakak saya Eh Sudah Di Ini gak ya Sudah Dishare Gak ya Yang Suaminya itu Bangkir Sudah Belum ya Oke Jadi Dia datang Ke kakak saya Jadi Beliau itu Suka mendengar Ceramah-ceramah Kakak saya Kakak saya juga Memang salah satu Konsen beliau Kan di Ekonomi syariah Beliau Bangkir Di Salah satu Bank konvensional Dan Apa Sudah Kepala cabang Jadi memang Karirnya itu Bagus Tetapi Setelah mengikuti Kajian-kajian Beliau mendapatkan Hidayah Dan ternyata Ini disupport Oleh istrinya Istrinya juga Setuju Akhirnya Suami istri itu Datang ke kakak saya Kakak pertama saya Dokter Irvan Syokiebek Bilang Gimana nih Bang Irvan Kebetulan Tetangga Satu kompleknya itu Terus Kata Kata Kakak saya Bilang Memang Kalau hijrah itu Harus Keluarga itu Harus kompak Harus di edukasi Artinya apa Ketika kita hijrah Itu pasti akan Ada mungkin Ketidaknyamanan Ketidaknyamanan Seperti yang Sebelumnya Mungkin aja Kalau misalkan Dia ingin hijrah Artinya meninggalkan Pekerjaannya itu Itu kan berarti Sumber penghasilan Yang biasa Dia terima Itu otomatis Akan terstop Makanya kata Kakak saya Apakah Sudah siap Ibu Nanya istrinya dulu Karena biasanya Suami itu Secara umum Itu akan Banyak Terpengaruh oleh istri Karena kan Suami istri itu kan Ibaratnya kayak Soulmate Kita Memutuskan bersama Jadi yang ditanya Pertama kali Bagaimana Ibu apakah Sudah siap Atau tidak Terus justru Ternyata yang semangat Menggebu-gebu Yang Maksudnya yang Yang siap Untuk hijrah itu Justru awalnya Dari istrinya Insya Allah Ustaz saya siap Dan ternyata Kata 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 saya itu Tapi harus siap Ini mungkin Penghasilan akan Nol Harus cari yang lain Akhirnya Bismillah Siap Hijrah Dan ternyata Gak langsung Sukses Katanya 4-5 bulan Itu Mereka struggle Gitu ya Karena tetangga Jadi sering sharing Tapi Masya Allah Karena memang Sang suami itu Dan istri Udah Udah punya Azam Azam atau Semangat yang kuat Allah mudahkan Jadi Mereka membuka Toko klontong Toko klontong Terus ada Servis-servis Yang Belum banyak Dilakukan oleh Toko-toko yang lain Misalkan contoh Ada delivery Aqua Apa sih Galon ya Air mineral Galon Ada delivery Apa namanya Gas Ya Dan ternyata Masya Allah Di bulan ke-6 Dia Apa namanya Mulai Ternyata Justru katanya Penghasilan Dari Bisnis Klontong Yang Seperti Minimarket itu Penghasilannya Jauh di atas Ketika Dia jadi Bangkir Kata Kata Sang Suami Alhamdulillah Yang saya Rasakan Hati saya Tenang Saya punya Fleksibilitas Waktu yang Lebih Jadi saya Bisa Antar jemput Anak saya Sekolah Dan satu Sisi Ternyata Allah mengganti Dengan rezeki Yang jauh Di atas Ketika saya Bekerja Di bank Konfesional Jadi Saya Meskipun Awalnya 5-6 bulan Mereka Struggle Habis-habisan Tapi Mereka tenang Menjalani Oh ini mungkin Pencucian Tanda kutip Dari Allah Atas Apa yang dilakukan Sebelumnya Jadi Makanya Karena suami Istrinya Kompak Jadi ya Suaminya Tetap Fight Dan ternyata Allah Bukakan Pintu Rezeki Dari Yang diusahakannya Itu ternyata Lebih sukses Dibandingkan Ketika Sebelumnya Jadi memang Kalau kita Sampai punya Mindset Seperti itu Keyakinan Seperti itu Yakinlah Bahwa Allah Akan Memberikan Pertemuan Dari Arah Yang tidak Dibu Jadi Bagus sekali Justru Sikap Sifatnya Dari suaminya Ibu Punya Ada Kehatian Jadi Menentukan Sesuatu itu Dari masrahat Seperti apa Itu sebenarnya Hal-hal yang Sangat bagus Yang perlu Dilestarikan Dan perlu Didukung Oleh kita Sebagai istrinya Begitu Ibu Terima kasih Bu Ustazah Boleh tidak Tanya Ya silahkan Ibu Dari Ibu yang Tadi cerita Ibu itu Emang Kenapa Tidak boleh Apa Gimana Bekerja di Bank Konvensional Jadi Jadi Kalau Misalkan Sekarang Gini ya Kalau misalkan Terkait dengan Bekerja di Bank Kalau Bank Konvensional Itu kan Ibaratnya Nyawa Dari Keuntungannya Itu kan Berasal dari Bunga Dan bunga Itu Adalah Termasuk Riba Dan Riba Itu Termasuk Yang Secara Explicit Jadi Kenapa Baik Itu yang Memakan Harta Riba Yang Mencatatnya Itu juga Sama saja Dalam sebuah Hadis Makanya Dihindari Jadi Makanya Karena Sekarang Momennya Atau Eranya Sudah ada Alternatif Yaitu Bank Syariah Meskipun Orang-orang Ada beberapa Yang bilang Sama 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 Tetapi Minimal Pantidak Akad Akad Sudah Disesuai Dengan Syariah Itu Sendiri Jadi Makanya Kalau Untuk Saat Ini Karena Sekarang Sudah Ada Banyak Alternatif Dari Apa Namanya Dari Bank Syariah Berarti Bank Konvensional Ini Bukan Lagi Menjadi Urgen Bukan Lagi Menjadi Suatu Hal Yang Bisa Dipilih Karena Sudah Ada Alternatif Lain Beda Kalau Misalnya Kita Tinggal Di Amerika Kalau Di Amerika Misalnya Belum Ada Bank Syariah Sedangkan Satu-satunya Misalkan Kita Bertransaksi Itu Misalkan Harus Pakai Bank Mau Enggak Mau Itu Kan Pakai Bank Konvensional Untuk Kasus-kasus Yang Memang Tidak Ada Alternatif Yang Tidak Apa-apa Tetapi Kalau Di Indonesia Dan Negara Lain Beberapa Itu Sudah Berkembang Sedemikian Perbankan Syariah Sehingga Sudah Bukan Lagi Menjadi Hal Yang Urgen Lagi Bukan Lagi Menjadi Sebenarnya Balik Lagi Ke Keyakinan Kita Dalam Mengimplementasikan Apa yang Allah Sebenarnya Larang Di dalam Ayat-ayatnya Begitu Ibu Makasih Ya Sama-sama Silahkan Ada lagi Pertanyaan Bu Jangan Mau Tanya 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 Pas Masuk Pas Ada Pas Cerita Tentang Fashion Fashion Ada Ternyata Memang Terlalu Sertifikasi Hala Dan Juga Masalah Kosmetik Nah Kalau Misalnya Tadi kan Sepatu Ada kulit Kulit Babi Yang Saya tahu Kenapa Tidak Boleh pakai Karena Ketika Nanti Dipakai Sepatu Kalau Kaki Kita Baksa Terkena Kulit Babi Jadi Haram Bagaimana Dengan Skincare Kosmetik Nah Saya Perhatikan Sekarang-sarang Di Indonesia Memang Lagi Makin Banyak Kosmetik Yang Sudah Tersertifikasi Halal Bahkan Yang Dulu Misalnya Tidak Ada Sertifikasi Halal Sekarang Jadi Ada Sertifikasi Halal Pernah Ada Yang Nanya Kenapa Kosmetik Harus Halal Kenapa Detergen Harus Halal Dan Saya Tidak Bisa Jawab Saya Pake Kosmetik Halal Saya Tidak Bisa Jawab Nah Itu Jawaban Atas Penggunaan Kosmetik Harus Halal Itu Jawabannya Seperti Apa Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Tadi Menarik Ketika Menasakan Masalah Industri Halal Di Indonesia Yang Saya Perhatikan Gini Saya Sudah Setahun Tinggal Di Hongkong Tapi Sejak Tinggal Disini Saya Jadi Mikir Maksudnya Ternyata Pas kita Mau keluar Makan Jadi Kayak Ini Halal Padahal Di Indonesia Sendiri Mungkin Mungkin Asumsinya Mayoritas Itu Muslim Mayoritas Islam Di Indonesia Jadi ketika Kita masuk Sebuah Restoran Kita masuk Aja Dan Misalnya Kayak Ada Restoran Suki-suki Misalnya Dia gak ada Tulisan halalnya Kita masuk Aja Dan Kita makan Dan Jadinya Apakah Mungkin Memang Di Indonesia Sendiri Paradigma Terhadap Makan Halal Itu Sudah Ya udah Pasti Halal Karena Memang Mayoritasnya Muslim Dan Kaitannya Dengan Ini Saya Pernah Lihat Di Salah Satu Instagram Instagram Vlog Dia Tinggal Di Jerman Di Mungkin Kondisinya Sama Makanan Yang Tersertifikasi Halal Itu Masih Jarang Dia Sebutkan Disitu Bahwa Ternyata Memang Ada Beberapa Mahzab Dia Sebutkan Seperti Itu Saya Juga Kurang Tau Makanya Pengen Tau Pendapat Ada Beberapa Mahzab Ada Yang Memang Orang Itu Mau Makan Memang Benar Halal Jadi Maksudnya Walaupun Ayam Tapi Harus Disemberi Dengan Nama Dengan Nama Allah Tapi Ada Juga Yang Makan Yang Tentu Jangan Babi Jangan Itu Bagaimana Tentatnya Terima kasih Yang Pertama Terkait Dengan Kosmetik Memang Kenapa Itu Halal Apa Penting Karena Ketika Kosmetik Itu Dia Masuk Ke Pori Itu Kita Kalau Pori Itu Nanti Kaitannya Masuk Ke Darah Kita Sama Dengan Seperti Yang Memakan Makanya Kenapa Kosmetik Itu Tidak Boleh Ada Merkuri Kenapa Kosmetik Itu Tidak Boleh Ada Zat Apa Namanya Yang Yang Berbahaya Itu Karena Memang Ketika Kita Masukkan Atau Ketika Kita Apply Atau Kita Gunakan Ke Kulit Kita Itu Masuk Ke Pori Pori Nanti Masuk Ke Pembuluh Darah Nanti Akhirnya Keseluruh Tubuh Kita Jadi Makanya Itu Kaitannya Dengan Apa Namanya Ya Itu Tadi Akhirnya Sama Seperti Mengkonsumsi Langsung Kedalam Tubuh Kita Pun Dengan Misalkan Ditergen Ditergen Itu Kenapa Pentingnya Itu Ya Balik lagi Nanti Baju Yang Kita Gunakan Kalau Dicuci Dengan Z Yang Tidak Halal Tentu Saja Itu Akan Menjadi Tidak Enak Karena Langsung Kaitannya Dengan Kulit Kita Kulit Kita Nanti Masuk Juga Keringat Kita Misalkan Masuk Kedalam Akhirnya Kepori Kita Nanti Masuk Juga Kedalam Tubuh Kita Jadi Memang Ada Langsung Ada Kaitannya Dengan Konsumsi Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Itu Tadi Terkait Dengan Kosmetik Kalau Misalnya Kosmetik Kalau Misalnya Dia 100% Vegan Itu Seperti apa Kita Tau Kalau Vegan Itu Memang Tidak Menggunakan Produk Hed Atau Tenturung Sebenarnya Dilihat Dari Emulsifier Untuk Produk Vegan Itu Karena Ada Beberapa Emulsifier Yang Menggunakan Ternyata Itu Room Itu Minuman Keras Kalau Tadi Saya Share Itu Ternyata Harus Concern Di Bagian Emulsifier Nanti Saya Share Selainnya Itu Ternyata Menggunakan Ini Sebentar Ada Yang Menggunakan Kayak Dari Darah Terus Kemudian Itu Harus Ini Juga Harus Yakin Bahwa Itunya Juga Emulsifier Halal Tapi Memang Kebanyakan Yang Vegan Itu Tentu Saja Insya Allah Halal Tetapi Harus Dipastikan Lagi Beberapa Emulsifier Yang Memang Tidak Boleh Digunakan Itu Satu Terus Yang Kedua Ini Terkait Dengan Apa Apa Tadi Saya lupa Yang Ini Awareness Di Indonesia Itu Sendiri Ya Betul Jadi Seolah Radikma Itu Yang Saya Rasakan Seperti Itu Jadi Ketika Di Indonesia Kita Makan Siang Ya Udah Makan Masuk Di Sebuah Restoran Karena Memang Di Restoran Indonesia Gak Ada Yang Bidang Lain Jadi Kalau Misalnya Di Indonesia Ketika Misalnya Masuk Nyebut Misalnya Misalnya Belum Ada Kita Cuma Bip Slice Dan Ya Udah Kita Masuk Dan Makan Karena Mungkin Ada Kalidikma Itu Tadi Karena Mayoritas Muslim Jadi Kayaknya Mayoritas Makanan Juga Pasti Ya Akan Disesuaikan Dengan Situasi Di Indonesia Sedangkan Ketika Pindah Ke Sini Jadi Kok Malah Awareness Jadi Lebih tinggi Jadi Lebih Artinya Lebih Tinggi Sebenarnya Kenapa Dulu Tidak Kayak Gitu Jadi Mungkin Itu Kalidikma Terus Yang Tadi Jadi Kaititannya Dengan Ini Tadi Dia Katakan Walaupun Menuliskan Subet Dan Beliau Juga Bukan Bukan Ustazah Atau Ustaz Jadi Dia Mengatakan Bahwa Ada Beberapa Mahzab Dia Sebutkan Bahwa Ada Yang Benar-benar Sakuk Jadi Maksud Tidak Boleh Kalaupun Ayam Atau Sakit Dia Tidak Mau Masuk Ataupun Ada Restoran Ada Di Jerman Ada Sertifikasi Ada Tulisan Halal Tapi Dia Menjual Liker Alkohol Nah Dia Sebutkan Pada Saat Itu Jadi Untuk Ayam Dagingnya Itu Halal Tapi Dia Juga Menjual Alkohol Dia Sebutkan Ada Beberapa Mahzab Apa Betul Seperti Itu Nanti Kalau Untuk Terkait Itu Kan Nanti Masuknya Ke Fikih Minoritas Ada Lagi Memang Pembahasannya Karena Itu Berarti Di Situasi Yang Tidak Umum Termasuk Nanti Di Hong Hong Itu Seperti Apa Jadi Nanti Mungkin Terkait Dengan Fikih Minoritas Apalagi Kaitannya Dengan Masa Masa Saya Harus Cari Dulu Ilmunya Biar Tidak Salah Menjawab Nanti Bukan 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 Karena Ini Kaitan Hukum Kadang Kalau Belum Saya Baca Langsung Atau Minimal Saya Mendapatkan Siraman Kajian Kajian Yang Mendalam Saya Agak Takut Untuk Memutuskan Karena Khawatirnya Kalau Terkait Hukum Ini Akan Menyesatkan Begitu Bu Sinta Oke Ada lagi Mbak Sinta Terima kasih Udah Udah Terima kasih Saya Bukan Bu Bu Imet Ini Mau nanya Aja Bukan Apa Namanya Mau cerita Aja Bukan Pengalaman Pribadi Misalnya Kosmetik Itu Yang Halal Yang Gak Halal Itu cocok Di wajah Kita Giliran Yang Halal Itu Gak Cocok Gimana Menyikapi Mindset Kita Ya Kan Ada Yang Halal Itu Kok Bisa Cocok Kalau Yang Gak Halal Itu Yang Halal Gak 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 Nerima Di wajah Kita Gimana Halal Atau Gak Ada Label Halalnya Maksudnya Itu Kan Ibaratnya Gak Halal Gak Kosmetiknya Tapi Itu Cocok Di wajah Kita Giliran Yang Ada Label Halalnya M.U.I. Itu Malah Gak Cocok Misalnya Kayak Wardah Gak Semua Orang Cocok Tapi Yang Gak Ada Label Malah Cocok Gitu Itu Gimana Ya Itu Kalau Misalkan Masalah Cocok Atau Tidak Cocok Ya Itu Balik Lagi Ke Ini Tapi Kalau Menurut Saya Tidak Cocok Yang Sampai Membuat Kerusakan Tentu Saja Harus Dihindari Jangan Memaksakan Juga Tapi Kalau Bisa Memang Misalkan Kita Datang Ke Dokter Sehingga Diresepkan Yang Diobati Dulu Kadang Misalkan Ada Gak Cocok Terus Akhirnya Menjadi Misalkan Breakout Gitu Itu Harus Diobati Dulu Terkait Dengan Misalkan Kalau Yang Belum Bersertifikasi Halal Itu Balik lagi Ke Ini Sendiri Apa Namanya Azamnya Sendiri Apakah Dia Memang Mau Lebih Berhati Hati Atau Seperti Apa Gitu Karena Bagaimanapun Kan Yang Apa Yang Kalau Sudah Bersertifikat Halal Itu Sudah Ada Jelas Ininya Apa Namanya Jelas Validasi Dari pihak ketiga Bahwa Semua Bahan Yang Digunakan Itu Aman Tapi Kalau Misalkan Belum Bersertifikat Kita Coba Minimal Kita Lihat Kontennya Apakah Ada Konten Yang Misalkan Meragukan Ini Ini Dari Hewan Itu Yang Perlu Diragukan Karena Kebanyakan Yang Hewan Itu Ternyata Saya Lihat Videonya Di Salah Seorang Researcher Di mana Kalau Dari US Atau Dari Mana Itu Ternyata Si Babi Itu Dari Ujung Inung Sampai Ujung Ekor Itu Ternyata Banyak Manfaatnya Dan Babi Itu Murah Sekali Itu Mungkin Kalau Dari Kosmetik Yang Tidak Halal Itu Perlu Concernnya Di Kontennya Tapi Kalau Kontennya Ada Yang Haram Sebaik Apapun Itu Gimana Ya Itu Balik lagi Ke diri kita Khawatirnya Malah Nanti Doa-doa Kita Tidak Dikabulkan Atau Allah Jadi Tidak Ridho Sama Kita Itu Tidak 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 Kita Seperti Itu Ustazah Saya mau Nanya Kan Gini Produk Itu Kan Sebenarnya Lebih Banyak Tidak Dilebel Halal Dibandingkan Hal Sertifikasi Gitu Ya Produk Misalnya Contoh Simpel Kesehatan Aja Nah Sekarang Ini Gini Kesehatan Berarti Misalnya Obat Obat Itu Kalau Kita Perhatikan Pasti Banyak Walaupun Bukan Enggak Melulus Semua Yang Tidak Tersetifikasi Bukan Berarti Enggak Halal Tapi Yang Sudah Sertifikasi Halal Nah Sekarang Misalnya Kita Itu Contoh Ada di Hongkong Mungkin Obat Yang Halal Itu Mungkin Tidak Ada Secara Sertifikasi Ya Saya Ngomong Ya Nah Sekarang Apakah Apa Namanya Bahwa Kalau Misalnya Sesuatu Yang Haram Itu Pasti Ada Mudarotnya Ya Jadi Kalau Misalnya Kita Sakit Kalau Misalnya Kita Makan Obat Sementara Yang Kita Makan Itu Adalah Obat Yang Mungkin Haram Secara Ingredien Apakah Itu Menjamin Penyakit Kita Tidak Akan Sembuh Atau Kalaupun Mungkin Penyakitnya Sembuh Tapi Ada Punya Mudarat Yang Lainnya Itu Definitly Begitu Atau Oh Oke lah Ini Mungkin Emergensi Atau Apa Gimana Cara Kita Menyikapinya Jadi Memang Kalau Misalkan Kaitannya Dengan Itu Tadi Ya Salah Satu Tujuan Syariat Itu Kan Ada Namanya Hips Atau Perlindungan Pada Kehidupan Atau Diri Kita Memang Kalau Terkait Dengan Obat Tidak Ada Alternatif Lain Yang Misalnya Seperti Di Hongkong Itu Memang Tentu Saja Tidak Ada Masalah Selama Itu Memang Kita Yakin Bahwa Tidak Ada Alternatif Lain Misalkan Misalkan Kedokter Di Hongkong Terus Kita Diberikan Reset Dokter Banyak Boleh Enggaknya Kita Konsumsi Pertanyaan Saya Adalah Apakah Kalau Kita Mengkonsumsi Satu Yang Tidak Halal Pasti Ada Mudorot Ya Atau Misalkan Tadi Penyakitnya Bisa Sembuh Tapi Punya Efek Misalnya Gini Jadi Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Dibalik Itu Jadi Bukan Soal Kalau Oke Kalau Emergensi Of course Kita Bisa Makan Tapi Apakah Jadi Kita Harus Jadi Ada Mudorotnya Gak Sih Gitu Kalau Misalnya Obat Gitu Kalau Dia Gak Halal Karena Kita Sangat Sekian Persen Doang Yang Mungkin Malah Gak Ada Kali Yang Halal Tapi Tidak Label Halal Kalau Misalkan Kita Sudah Membaca Basmalah Insyaallah Kan Ada Hadisnya Ketika Kita Sudah Yakin Misalkan Tidak Ada Alternatif Lain Terus Kemudian Kita Cek Ingrediensnya Tidak Ada Keharamannya Gitu Ya Kemudian Kita Bacakan Basmalah Itu Insyaallah Akan Menjadi Halal Terkait Dengan Kalau Kita Mengkonsum Yang Haram Apakah Akan Ada Mudorotnya Ya Tentu Saja Karena Apa Namanya Seperti Tadi Ya Ayat Homer Itu Menandakan Homer Itu Bukan Berarti Dia Tidak Punya Manfaat Tetapi Mudorot Yang Dihasilkan Dibandingkan Dengan Manfaat Efek Jangan Panjang Seperti Apa Gitu Ya Tapi Minimal Itu Tadi Ketika Memang Suasananya Emergensi Tidak Ada Alternatif Lain Terus Yang Ketiga Kita Sudah Mengkonsumsi Itu Dengan Membaca Basmalah Insyaallah Aman Perlu Ada Ketenangan Hati Kita Ketika Kita Mengkonsumsi Suatu Obat Yang Memang Itu Adalah Untuk Kesehatan Kita Jadi Biar Apa Namanya Ada Banyak Manfaat Yang Lebih Dirasakan Karena Bagaimanapun Sehebat Apapun Obat Kalau Misalkan Dari Dalam Diri Kita Juga Tidak Menerimanya Itu Pasti Akan Malah Tidak Baik Begitu Ibu Jadi Ada Hadis Jadi Bacakanlah Basmalah Insyaallah Nanti Apa Yang Kita Konsumsi Itu Akan Menjadi Halal Itu Kalau Untuk Kondisi Yang Seperti Itu Ya Ibu Tidak Ada Alternatif Lain Dan Itu Memang Kaitannya Untuk Keselamatan Jiwa Kita Baik Ada lagi Pertanyaan Sebelum Kita Tutup Udah Mulai Azan Soalnya Di Sana Udah Kedengeran Azan Itu Rumahnya Sebelah Masjid Atau Azan Di Rumah Iya Itu Di Depan Rumah Tepat Masjid Menyambung Tadi Pertanyaan Bu Imet Itu Masalah Obat Masuk ke Ini Terus Itu Gak Halal Itu Alternatif Terakhir Tapi Sembuh Itu Apakah Itu Sebenarnya Kalau kita Lakukan Dosa Maksudnya Walaupun Bacanya Bismillah Akhirnya Nanti Nanti Halal Itu Akan Dicatet Gak Sama Malaikat Logikanya Gitu Maksudnya Maksudnya Gini Kalau Saya Kuh Mikirnya Itu Cuma Cuma Ride Nya Aja Maksudnya Kuda Kita Buat Kita Sembuh Kita Minum Obat Yang Menyembuhkan Allah Yang Menyembuhkan Allah Itu Sebagai Sarana Jadi Mungkin Bahasanya Kalau Misalnya Kita Udah Bismillah Kita Udah Berserah Diri Maksudnya Iya 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 Saya Maksudnya Logikanya Maksudnya Itu kan Di tangan kita Ada dua Malaikat Apakah Setiap Yang kita Lakukan bersalah itu Apakah Yang kita Lakukan bersalah itu Kasih Titik hitam Atau 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 Checklist Pahala Bagaimana Itu Alam Haram Belum Perangkat Temua Juga Jangan Pakai Kayak Pikiran Ibu Guru Kalau Salah Kita Kasih Contrik Tapi Again Bustazah Maksudnya Gini Kalau Misalnya Ada Maksudnya Gini Kita Masih Belum Bisa Untuk Berhijrah Kalau Misalnya Kita Bicara Halal Itu Kan Yang Seperti Tadi Disampaikan Itu Ternyata Halal Itu Kan Bukan Cuma Apa Yang Masuk Kemulut Kita Gitu Kan Karena Ternyata Semuanya Itu Apakah Sudah Halal Apa Enggaknya Itu Masih Kesemua Kehidupan Kita Gitu Jadi Kalau Misalnya Ignorance Apa Bukan Ini Namanya Ketika Saya Salat Saya Tidak Saya Masih Belum Bisa Akhirnya Saya Berpikir Oh Iya Berarti Karena Ada Yang Mengatakan Bahwa Salah Satu Yang Bikin Tidak Khususnya Sholat Adalah Ketika Kita Masih Memakan Yang Belum Halal Yang Tidak Halal Yang Kayak Gitu Jadi Apakah Itu Bisa Dibilang Ignorance Kita Tahu Tadi Saya Baru Baca Jadi Bagaimana Dengan Orang Orang Yang Berkata Katanya Penuh Hikmat Tapi Sebenarnya Yang Dia Lakukan Adalah Sebuah Kemungkaran Apakah Itu Tidak Sama Dengan Ciri Orang Munafik Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Pas Memang Kalau Misalkan Kalau Untuk Saya Pribadi Saya Berpegang Pada Salah Satu Hadis Jika Jika Kita Belum Bisa Mengerjakan Secara Sempurna Akan Perintah Allah Maka Jangan Ditinggalkan Secara Seluruhnya Jadi Memang Kita Bertahap Tentu Yang Kita Ingin Kan Itu Sisi Idealnya Apa Itu Yang Kita Tuju Tetapi Memang Iman Itu Naik Turun Jadi Kita Harus Tetap Berusaha Aja Berusaha Istikoma Mencari Lingkungan Yang Baik Yang Untuk Support Kita Dan Mudah-mudahan Kita Dijauhkan Dari Orang-orang Yang Kaburomaktan Yang Dia Berkata-kata Ini Saya Jadi Kadang Suka Merinding Sendiri Orang Yang Memang Pandai Menasehati Orang lain Tapi Ternyata Dia Untuk Implementasi Dalam dirinya Sendiri Itu Masih Nol Tetap Itu Jangan Dijadikan Alasan Kita Kita Tidak Mau Menasehati Kebaikan Bagi Orang Lain Karena Perintah Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Itu Adalah Memang Perintah Yang Allah Berikan Kepada Kita Sebagai Umat Muslim Untuk Saling Menasehati Dalam Kebaikan Dan Menjaga Dari Kemungkaran Ya Memang Betul Kita Belum Sempurna Tapi Harus Ada Azam Dari Hati Kita Bahwa Kita Omongkan Kepada Orang Lain Jadi Mudah Mudahan Dengan Kita Ada Azam Seperti Itu Kita Tidak Menjadi Orang Munafik Tadi Yang Disebutkan Oleh Bunini Kita Banyak Menasehati Hikmah Ini Juga Merupakan PR Saya Kadang Ada Masa Dimana Kayaknya Nggak Mau Nih Ngisi Kajian Lagi Tapi Ayah Saya Mengingatkan Jangan-jangan Keengganan Kita Untuk Memberikan Nasihat Kebaikan Itu Karena Memang Godaan Syaitan Juga Yang Tidak Menyukai Kita Melakukan Amar Maksud Jadi Memang Ya Memang Betul Kita Susah Secara Sempurna Mengaplikasikan Tapi Yang penting Ada Azam Dalam Diri Kita Untuk Berusaha Berusaha Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Termasuk Golongan Orang-orang Memang Susah Ibu Diakui Apalagi Dengan Misalkan Contoh Misalkan Lingkungan Kita Yang Tidak Mendukung Atau Misalkan Cara Didik Orang-tua Kita Yang Ternyata Jauh Jauh Dari Misalkan Dari Hal-hal Yang Seharusnya Itu Menjadi Tantangan Tersendiri Begitu Ibu Baik Udah Jam Empat Kurang Sedikit Kita Sudah Masuk Waktu Ashar Tutup Aja Sudah 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 Terima kasih Atas Kesempatan Alhamdulillah Sudah Mungkin Untuk Sementara Ini Terakhir Ini Dari Saya Selaku Yang Diberikan Amanah Untuk Sharing Pada Pengajian Malah Saya Benar-benar Meminta Maaf Atas Segala Salahan Kekurangan Yang Saya Lakukan Selama Ibu-ibu Semuanya Mudah-mudahan Allah Memaafkan Saya Dan Ibu-ibu Ikhlas Ridho Atas Segala Kekurangan Saya Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Silatu Rahmi Yang Luar Biasa Ini Salah Satu Hikmah Pandemi Saya Bisa Bersatu Rahmi Ke Berbagai Wilayah Di Dunia Ini Alhamdulillah Allah memberikan Kesempatan Takdir Yang Luar Biasa Mudah-mudahan Kita Bukan Pertemuan Terakhir Mudah-mudahan Nanti Kita Akan Ada Agenda-agenda Lain Yang Mudah-mudahan Allah Menakdirkan Kita Untuk Kembali Dalam Keadaan Sehat Berkah Dan Mahagia Terima kasih Sama-sama Kita Tutup Dengan Istighfar Tiga Kali Astagfirullah Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Bunda Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum 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 Bu Imet Halo Halo Gimana Oh oke Terima kasih banyak Buat hari ini Masya Allah Mbak Yati Mudah-mudahan Misal Ini ya Join Di selanjutnya kita ya Berarti Mau dimasukin ke grup Atau Terpisah dulu nih Gimana Gimana Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih